Dalam sikon seperti sekarang, tak kala pandemi mempersempit ruang gerak kita, menghambat mata pencaharian kita, mengubah segala sisi kehidupan menjadi lebih berat dan susah adanya, mungkin terbayang di benak kita untuk lebih baik lempar handuk dan menyerah saja. Namun selepas itu, terbayang kembali wajah orang-orang tersayang dalam kehidupan kita. Orang tua yang selalu menyayangi dan butuh uluran tangan kita. Suami atau istri yang selalu menemani dalam suka dan duka. Kawan sahabat yang selalu mensupport kita. dan anak-anak yang sangat butuh kehadiran kita. Maka kita pun urungkan niat untuk menyerah pasrah seperti yang sudah diniatkan semula. Ya, hidup kita kini mungkin susah, tapi kita tidak sendiri. Banyak yang lebih susah dari kita dan mereka bisa bertahan. Kenapa? Karena bagi mereka, menyerah sama sekali bukanlah bagian dari pilihan. Kalau mereka bisa, kita pun pasti bisa. Tak boleh tidak. Semangat! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.